Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya akan membahas tentang analisis kandungan kimia kelor Kita tahu daun kelor sangat bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton KELOR mempunyai nama latin poli nama lain KELOR juga banyak teman di daerah perusahaan atau perusahaan di Indonesia Berikut ini Klasifikasi Helor Kingdom Lantai Divisi Sperlstone Gita Subdivisi Anggill Spermai Klas Ico Dilipty 2 9 Ordu Rasil Colors Memilih Moringa Seah Venus Moringa Species Moringa 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 penyebaran kelor-kelor merupakan tanaman asli kaki bukit Himalaya kelor diberdayakan di banyak negara asiatara semenanjung Arab Afrika Amerika Tengah dan Libya manfaat dan hasiat untuk penyimpul kesetaraan kandungan GZ kelor bersama dengan 7 kali jeruk dan 3 kali dan 14 susu karsium dan krosein kemudian 3 potasium pisang dan 3 bayam kemudian sama setara dengan kacang almon tiga pemanfaatan bagian-bagian tanaman kelor ada banyak yang bisa dimanfaatkan daun nutrisi untuk khas hasiat obat pohon penahan angin menahan erosi bunga hasiat obat kolom nutrisi hasil obat akar obat biji untuk menjanjikan air juga bisa dimanfaatkan daun nutrisi untuk minyak hasiat obat kemudian batangnya pun bisa dimanfaatkan hasil obat batangnya pun sudah bisa dimanfaatkan daun nutrisi untuk terbaik vision pacifikan kermanantik antiferentilitas anti-inframasi tonik peredaran darah jahat aborsi obat yang rematik radang sakit artikular nyirip buku bawah atau ginjal dan segelit caranya dengan tumbukan halus dan ketat kelor dapat dibuat pedang tabel perut pada bayi yang berlahir untuk pencegahan irritasi kulit dan obat penyakit kulit lainnya sedangkan untuk khasiat daun dioleskan pada pelitis sakit rapa, sakit kepala, demam, sakit kerokan, kerok kibis, infeksi telinga dan mata, budis, jus daun diakini dikontrolkan dari guru pesan dan murah ini tidak memanfaatkan kerjaan sedangkan untuk batang, rubesien bersihkan menjaga pebesaran dan memanfaatkan humor dan untuk menyentuhkan siswa budis dari kulit batang ini dimasukkan ke dalam telinga untuk meredakan sakit telinga dan juga dikempatkan di rongga kibis sebagai membela merasa sakit dan menyeri untuk pemanfaatan getah digunakan untuk geres diastri geng dan rovesien getah dicampur dengan minyak ujen digunakan untuk meredakan sakit kepala dengan keluhan, keluhan khusus, bisantri, asma, dan kadang-kadang digunakan sebagai aborsi dan untuk menyebabkan diastri geng dan rovesien untuk diastri geng untuk diastri geng ekstrak digi berikan efek perlindungan dengan menurunkan peroksida lipid senyawa antipertensi terlalu karbani dan risetif isu telah isolasi dan asetab pas ekstrak etanol polong eol untuk bunga stimulutan afrodinsak compulsive kolonsen menyembuhkan radang penyakit otot histeria tumor dan pembesaran limpa menurunkan kolesterol fosfolipid serum triangular sida VLDL kolesterol LDL rasio fosfolipid dan indeks atherklinik meningkatkan LX kolesterol malah hanya terhadap dia berus Pemanfaatan melalui sebagai opat yaitu sed manfaatkan sebagai minibang gula darah atau diabetes kelor juga mengandung sumber yang kaya asam as perpat yang dikandung dalam sekresi insulin kelor juga bisa digunakan untuk obat tekanan darah tinggi atau kalsium magnesium kalium seng dan arginine dikenal untuk menjadi perangkat tekanan darah untuk pengobatan asam urat dan nyeri sendi kelor juga dalam kandungannya terdapat alkalo tanaman kelor yang dapat menurunkan kelor akibat krematis adalah hop z yang berikutnya yaitu kelor kelor kandung isotiasit benzil kelor kaya dengan nutrisi vitamin mineral dan asam amin yang penting dalam cara kelor saran dengan vitamin A dan C zat besi kalsium protein kalium dan banyak nutrisi lainnya kelor juga berfungsi sebagai perbaiki sisi hati dan alkalit moringin zat moringanin dan zat peterskorin efektif hancurkan kebantu meningkatkan volume menyembuhkan penyanyi pada saluran penjajat kelor juga bisa untuk meningkatkan asin daun kelor meningkatkan efek laktasi dengan peningkatan kadar prolaktin merupakan hormon yang paling penting dalam inisiasi laktasi untuk pengolahan kelor daun dan polong segar dikonsumsi langsung sebagai sayuran sebuah polong kelor dikonsumsi seperti tanah atau tanah capri rasanya enak selalu untuk pengolahan daun kelor secara tradisional cucian penirisan pengeringan penepungan pengayaan dan pengemasan 1 sendok teh daun kelor kering berisi 1 gelas untuk solusi rheumatik menyeri dan caranya yaitu dengan tumbuk halus keluarga dan setengah sendok makan dan kosong sakit sebab parah untuk tumor kanger dan peratangan infeksi yaitu dengan cara rebus tetap air penyakit minum airnya dan rasanya mantap sedangkan untuk penyakit sakit mata tumbuk halus digagakan kelor dan air 1 gelas aduk sampai merata diamkan sampai ampasnya mengendam dan menggunakan airnya sebagai teres untuk pengobatan kacingan rebus 3 gagang daun 1 gagang daun cabai 1-2 pantang meniran dengan 2 gelas air sampai tidur hingga tinggal 1 gelas sehari rebusan air tersebut dan diminum rutin setiap hari secara tinggi secara tinggi olas untuk penyakit herpes kurang dan luka merdana caranya 7 gagang 7 gagang daun hingga sampai halus dan dendam tersebut sebagai uang kuah dan untuk panas atau teman digunakan sayur dan berikut kuah untuk pengolahan modern hasil olahan bisa digunakan sebagai ekstrak daun kelor kapsul bablet campuran penambahan seperti duit kelor campuran jus atau tabur langsung ke dalam makanan selain banyak sepulang dari manfaat kelor kelor juga mempunyai efek mau tahu apa aja yang pertama gangguan fungsi kicau konsumsi air rebusan secara berlebihan pembakar penghambatan kinerja yang berikutnya yaitu mati rasa sampai tinggal karena dayang tahan dulu manusia berbeda gangguan pencernaan dia ideal penggunaan kelor yaitu sebut kilogram dan kilogram kelor itulah tadi penjelasan tentang manfaat dan kandungan kelor semoga informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat akhirnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya berikutnya sudah Terima kasih.